Intro Izil Azhar alias Ayah Merin yang merupakan buronan KPK selama kurang lebih 4 tahun akhirnya dibukuk oleh Satgas KPK Jakarta bersama tim di Treskrim Mumpolda Aceh pada selasa 24 Januari kemarin sekitar pukul 2 siang di kawasan Simpang 5, Banda Aceh Ayah Merin masuk dalam daftar pencarian orang selama kurang lebih 4 tahun karena terlibat kasus dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan dermaga sabang yang anggarannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN tahun 2006-2011 silam dengan jumlah anggaran Rp32,4 miliar pada kasus tersebut sejumlah pihak sudah ditetapkan sebagai terdakwa dan difondis bersalah hingga usai menjalani hukuman namun Ayah Merin sempat beberapa kali dipanggil dan dimintai keterangan namun yang bersangkutan tidak pernah hadir hingga akhirnya berstatus DPO selasa siang Ayah Merin berhasil diamankan oleh tim Satgas KPK dan tim di Treskrim Mumpolda Aceh pantauan jurnalis Buja TV di lapangan setelah menjalani pemeriksaan di Polda Aceh pada Rabu siang kemarin Ayah Merin diboyong ke Jakarta melalui Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar oleh tim Satgas KPK serta tim di Treskrim Mumpolda Aceh dan mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian Ayah Merin diterbangkan dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA-147 menggunakan rompi oranya dan tangan di Borgol Ayah Merin langsung menuju jalur keberangkatan domestik Bandara Sim Isak Tangis keluarga pun pecah saat melepas kepergian sang buronan KPK di pintu keberangkatan Atas penangkapan tersebut Kabit Humas Polda Aceh, Kombes Pol Joko Kris Dayanto membenarkan perihal penangkapan serta membenarkan pemindahan Ayah Merin ke Jakarta dengan menggunakan jalur udara Benar adanya penangkapan di DPK KPK berusia legit alias AM oleh tim Jatatras Polda Aceh yang dimana bertempat di wilayah kota Bandara Aceh yaitu di Simpang 5 sekitar pukul 12 WIB pada tanggal 24 Januari 2022 Penangkapan tersebut adalah berdasarkan surat perbitaan KPK RI kepada Polri khususnya Polda Aceh dan ditindaklanjuti oleh Diterima Polda Aceh untuk melakukan penangkapan dan selanjutnya yang bersangkutan akan dibawa oleh tim penyidik KPK RI ke Jakarta Saat berada di Bandara jurnalis Puja TV mencoba untuk mewawancarai pihak keluarga Ayah Merin yang mengantar ke Bandara Namun sayangnya pihak keluarga tidak bersedia memberikan komentar apapun terkait penangkapan Izil Azhar alias Ayah Merin Dari Bandar Aceh Lala Nurmala melaporkan untuk Puja TV Aceh Terima kasih telah menonton!